Bila kesaksian Febby Carroll dan Eva Manurung, kakak dan ibunda Virgon di pengadilan dianggap kesaksian yang bisa memberatkan posisi Indara dalam mendapatkan hak aso anak dalam perceraian bersama Virgon. Tapi hal itu talentas membuat tali silaturahmi di antara menantu dan ibu mertua itu putus. Sikap Indara menyampingkan kemarahan, lalu memilih untuk tetap hormat dengan mencium tangan ibu mertua dan kakak ibarnya di ruang persinengan, menuai pujian banyak orang. Indara disebut menantu yang soleha. Ia dianggap mencitrakan perempuan yang berjiwa besar dan hati mulia. Lantas bagaimana reaksi Indara atas uji? Jangan lupa untuk menonton dan hati mulai. Bahwa Indara rusli tak berubah sedikitpun, walau status sebagai istri Virgon kini terancam hilang. Dan pasti, demikianlah juga Eva Manurung dan Febby Carroll yang tetap menganggap Indara sebagai keluarga. Ketika cinta berlatih penerimaan atas segala kekurangan dan kesalahan, jelasannya cukup bagi Indara dan sang ibu mertua tetap merawat hubungan baik. Barangkali, adab seperti ini lain tetap diterapkan Indara pada anak-anaknya. Tapi apa daya? Di saat Indara berusaha bersikap fair, ada saja kabar miring yang menyebut bahwa Indara menjauhkan anak-anak dari ibu dan Virgon. Lantas seperti apa Indara menyikapi berita miring tersebut? Ada beberapa fakta yang memang benar, tapi beberapa yang lebih-lebihkan ya. Kita sebagai ibu masih nggak boleh mendirik anak kita sendiri. Kalau anak orang yang kita dirik baru salah. Aku pernah membatasi yang terus terang dari semua komentar yang waktu itu pernah kalian lihat, yang pernah aku kasih itu, yang kalian bilang itu adalah war komen. Aku cuma ngasih tahu, itu bukan war komen. Aku cuma ngasih tahu bahwa kalau mau ke rumah setidaknya ya diperbaiki ke cara komunikasi dengan aku. Di sisi lain, sidang lanjutan perceraian pada 6 September di Pangadilan Agama Jakarta Barat lalu juga mengemuka tentang persoalan perilaku Indara dalam mendidik anak-anaknya yang dinilai pihak keluarga Virgon sedikit kasar. Hal itu tentu bertolak belakang dengan realita yang dialami Indara bersama anak-anaknya. Walau dihimpit padatnya kesibukan, Indara selalu menyediakan waktu untuk anak-anaknya. Lantas, benarkah Indara memang kesulitan mendampingi sekaligus pemberi pengertian terhadap ketiga anaknya? Ya gini, isi acara, bintang tamu gitu, terus brand ambasador, terus juga sambil bisnis juga. Aku lagi ngembangin brand aku sendiri, ada tiga brand di bawah aku. Terus jadi ibu rumah tangga juga, jadi seorang ibu gitu. Jadi tutor juga buat anak aku, si Starline yang lagi sekolah. Terus juga, ya banyak nih, ya namanya kendala mah pasti ada. Anak kan bagaimanapun, aku kan juga manusia ya pasti ada celah lah gitu, ada kelemahan. Kayak ada yang skip kelewat atau ada yang kita nggak paham gitu. Karena belum tentu semua hal kita harus paham ya sebagai seorang ibu ya. Karena ada hal yang pelajaran-pelajaran yang kita nggak paham gitu, itu kendala kan maksudnya. Dan waktu juga, untuk cari waktu, untuk tutoring anak juga nggak seleluasa dulu gitu. Jadi yaudah, di-embrace aja. Bagaimanapun, tak mudah berada di posisi Indara Rusli. Di silah kesibukannya harus mencari nafkah untuk membesarkan ketiga anaknya. Ia pun dihadapkan anggapan-anggapan miring tentang perilaku serta caranya mendidik anak. Untung saja, Indara tak punya niat untuk ajukan hal itu ke pihak berwajib. Padahal, bila dipikir-pikir, tudingan serta hujatan miring tentang dirinya, bagai sebilah pisau yang menusuk hati kecilnya. Saking begitu pedihnya luka batin, Indara sampai mengadu ke psikiater. Terus terang, sebelum masuk ke pengadilan akun, aku udah balik-balik ke psikolog dan psikiater. Jadi, untuk healing itu butuh waktu ya. Dan ini seperti mengorek lagi sih. Luka yang nggak bisa atau bisa mungkin dulu. Lantas, bisakah dengan menumbuhkan bini cinta di lubuk hati, mampukah mengobati batin Indara untuk selamanya? Akankah dengan jatuh cinta dan menegak kembali, Indara bisa bangkit dari keterpurukan, mengganti masa lalu yang pahit dengan masa depan yang cerah? Lalu benarkah Indara pun telah siap menikah lagi, bila ketuk palu hakim pengadilan telah putuskan dirinya dan Virgon resmi bercerai? Jadi nggak masalah, mau maminya nikah lagi nggak masalah. Oh, iya, dia bilang yang penting mami nggak nangis lagi, dia bilang gitu. Jika anak-anak sudah berikan izin, lalu kira-kira calon suami seperti apa yang didambah Indara? Benarkah Indara trauma dengan laki yang berlatar belakang musisi seperti Virgon? Kalau secara spesifik sih nggak ada yang dimasalah, ya semuanya poinnya balik lagi ke satu hal, yang penting dia tak mencangguh. Ya nggak tahu kalau soal itu, karena kan Allah yang membalikkan hati kita ya. Terima kasih telah menonton!